Intro Cerita kali ini dimulai ketika aku berkunjung ke rumah mertuaku yang ada di desa. Aku dan suamiku baru saja menikah dan sekarang aku sedang mengandung anak kami yang pertama. Karena ini kehamilan pertamaku, jadi aku belum begitu mengerti soal kehamilan. Ternyata banyak tantangan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Awalnya aku tidak percaya dan menganggap itu hanya mitos dan tahayu. Tapi ternyata aku salah. Mas, kita jadikan pergi ke rumah ibu. Jadi dek, kita besok berangkat pagi-pagi ya. Soalnya ibu sudah kangen banget sama kamu dan pengen melihat cucunya walaupun masih ada di dalam perut. Iya mas, aku juga sudah kangen banget sama ibu. Sudah lama gak ketemu. Sub indo by broth3rmax Akhirnya kalian sampai juga. Ibu sudah kangen sekali sama kalian. Iya bu, kita juga kangen banget sama ibu. Mari nak masuk kita ngobrol di dalam. Jadi, kira-kira kalian berdua berapa hari nemenin ibu disini? Kita disini cuma dua minggu saja bu. Soalnya kantor Yudi cuma ngijinin dua minggu aja cutinya. Gak apa-apa kan bu, soalnya Yudi banyak kerjaan juga di kota. Gak apa-apa kok nak, dua minggu sudah cukup buat ibu. Ibu ngerti, kamu pasti banyak kerjaan di kota. Oh iya Tina, usia kandungan kamu sekarang sudah berapa bulan? Kandungan Tina sekarang sudah tiga bulan bu. Kalau usia segitu masih rentan sekali nak. Kamu harus menjaga kandungan kamu ini dengan baik-baik ya. Kamu gak boleh kecapean. Iya bu, Tina gak kecapean kok. Dan Tina juga setiap bulan sudah rajin cek kehamilan ke dokter. Bu, kalau gitu Yudi dan Tina mau istirahat dulu ya bu. Soalnya di perjalanan capek sekali tadi bu. Eh, iya iya. Kalian istirahat saja dulu. Kalian pasti lelah karena perjalanan jauh. Kamar kalian sudah ibu beres kan tadi? Yudi, istri kamu mana? Kok di kamarnya gak ada? Tadi Tina bilang mau pergi ke warung bu. Apa? Pergi ke warung malam-malam gini. Istri kamu itu sedang hamil muda. Kalau orang hamil, gak boleh keluar malam-malam. Amali Yudi, kamu itu tahu apa. Tapi waktu di kota, Yudi dan Tina biasa kok bu. Pergi jalan-jalan sampai malam dan gak ada kejadian apa-apa. Ibu ini lahir lebih dahulu daripada kalian. Jadi ibu yang lebih tahu. Eh, mas, ibu. Maaf ya, Tina agak lama tadi. Soalnya di warung rame banget. Ngantri. Tina, kamu ngapain keluar malam-malam gini? Kamu itu lagi hamil muda. Jadi Pak Mali, kalau orang hamil itu keluar malam-malam. Kamu tahu itu? Eh, maaf bu. Tadi Tina cuma ke warung sebentar kok. Soalnya ada beberapa barang bu yang Tina lupa bawa. Jadi harus beli dulu. Emang gak bisa besok pagi belinya. Lain kali kamu jangan keluar malam lagi. Iya, bu. Aduh, kenapa gak bisa tidur gini sih? Apa karena aku belum terbiasa ya? Aku mau cari angin sebentar deh. Siapa tahu nanti bisa ngantuk. Aku mau cari angin sebentar deh. Aku mau cari angin sebentar deh. Wah ternyata dingin sekali di luar Tapi aku suka suasana di desa Gak kayak di kota Banyak polusinya Hah? Ternyata ada wanita hamil juga di desa ini Siapa dia ya? Tina 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 Eh ibu Tina Kamu ngapain duduk disana sendiri ya Malam-malam gini lagi Sini kamu Loh ibu hamil tadi kemana? Kok gak ada? Tidak Tina Ibu harus berapa kali sih ngomong sama kamu? Kamu itu lagi hamil Gak boleh keluar malam-malam Tina Pamali Tadi Tina gak bisa tidur bu Jadinya keluar sebentar cari angin Lain kali jangan keluar malam lagi Tina Lagian angin malam itu gak sehat Iya ibu maaf ya bu Maaf ya bu Tina ngerti kok Jadinya keluar khab Aldoni K voltages Jadinya keluar Jadinya keluar Jadinya keluar Jadinya keluar Jadinya keluar Zang Jadinya keluar Bu, di desa ini selain Tina ada yang hamil juga ya bu Soalnya kemarin Tina lihat ada wanita hamil bu di depan rumah kita Tapi tiba-tiba aja hilang bu, dia siapa bu? Nggak ada wanita hamil di desa ini selain kamu, cuma kamu aja Masa sih bu, tapi kemarin Tina lihat kok Tina, makanya ibu kan sudah bilang, jangan keluar malam-malam lagi Yudi, kamu kasih tau ini istri kamu, supaya nggak keluar malam lagi Ini kan anak pertama kalian, kalian harus menjaganya dengan baik Iya, iya bu Wah, bagus banget nih tempat tidur bayinya, lucu Apa itu Tina? Ini bu, Tina habis beli tempat tidur bayi Di sini harganya jauh lebih murah bu daripada di kota Jadinya Tina beli aja bu, menghemat budget Apa-apaan kamu ini Tina? Usia kandungan kamu itu baru 3 bulan Tapi kamu sudah beli perlengkapan ini, perlengkapan itu Kamu tahu, itu pamali Usia kandungan di atas 7 bulan, baru boleh beli perlengkapan bayi Tapi nggak ada salahnya kan bu, cuma beli sedikit aja Mau sedikit, mau banyak, tetap aja pamali Tina Mas, kita kapan ya pulang ke kota mas? Ya, lagi 3 hari deh, kenapa? Kamu nggak betah ya tinggal di sini sama ibu Bukannya aku nggak betah mas Tapi aku agak risih aja sama ibu Apapun yang aku lakuin, pasti dibilang pamali sama ibu Jadinya aku nggak bebas mas, ngelakuin apapun yang aku mau di sini Iya, kamu sabar ya Lagian wajar kalau ibu punya pikiran kayak gitu Ibu kan lahirnya zaman dahulu Bukan zaman modern seperti kita Jadi ya pikirannya masih kuno kayak gitu Lagian ibu ngelakuin itu pasti karena sayang sama kamu dan khawatir Jadi sementara di sini kamu turutin aja ya Yaudah deh mas, kalau kayak gitu Dek, mas sama ibu pergi ke kondangan dulu ya Nanti kamu tidur duluan saja dan jangan luka kuci pintunya Iya mas Ingat ya Tina, kamu jangan kemana-mana Kamu diem di rumah aja, ngerti? Iya bu, mas sama ibu hati-hati di jalan ya Yaudah, mas sama ibu berangkat dulu ya dek Lah, siapa itu? Apa mas dan ibu balik lagi ya? Apa ada barang yang ketinggalan? Gak ada orang Terus yang ngetok pintu tadi siapa? Ternyata kurutku sudah makin besar Ternyata kurutku sudah makin besar Mas sama ibu kayaknya udah pulang tuh Lah, mas sama ibu belum pulang Terus yang ngetok pintu dari tadi siapa sih? Ternyata kurutku Anakku 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 Yudi, istri kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba pingsan di depan? Yudi juga nggak tahu, Bu. Mas, Ibu. Dek, apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa kamu pingsan tadi di depan rumah? Untung aja Ibu sama Mas cepat datangnya. Ada apa, Bu? Ada apa? Tina, Ibu kan sudah bilang jangan keluar rumah. Bukan gitu, Bu. Tadi itu ada yang ngepak pintu. Tina pikir itu Mas sama Ibu sudah pulang. Tapi pas Tina lihat ke depan itu nggak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba ada wanita lagi hamil, Bu. Bukannya serem banget nyariin anaknya. Hah, wanita itu ya? Wanita siapa, Bu? Siapa yang Ibu maksud? Wanita itu bernama Intan. Dia meninggal karena kecelakaan tiga tahun yang lalu. Dan saat ada kecelakaan, keadaannya sedang hamil. Tapi sampai detik ini, arwahnya belum tenang. Jadi, setiap ada yang hamil, dia akan mendatangi wanita hamil tersebut dan menanyakan anaknya. Makanya, Ibu larang Tina buat tidak keluar malam. Hah? Mas, Tina mau ke kota aja, Mas. Tina takut terjadi sesuatu kalau Tina tinggal di sini, Mas. Iya, Dek. Kita berangkat ke kota besok pagi ya. Mas juga takut terjadi sesuatu sama calon anak kita. Bu, nggak apa-apa kan? Tina dan Yudi pergi ke kota lebih cepat. Yudi takut, Bu, terjadi sesuatu. Iya, nggak apa-apa, Nak. Ini juga demi kebaikan Tina dan calon cucu Ibu. Sampai jumpa aku.